Di sini bersama perempuan, semangatlah kami di Indonesia, di sini bersama perempuan. Apa itu maksudnya barista? Laih kita mah perempuan harus kudung ngerti semua. Barista juga gak begitu-begitu banget tempat kopi dikocok-kocok. Gak ada konsepnya gitu. Di mana-mana barista itu kalau misalnya udah di adon ya kan diairin, digini-giniin. Sekarang mah yang kering dulu digini-giniin. Iya betul ya boleh. Suka Aida aja deh gak apa-apa. Yang penting enak ya. Jangan pakai si Anida. Hah? Jangan pakai si Anida. Ya Allah kagak. Pakai pupuk aja biar subur. Iya 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 iya. Satu dua tiga, main musik mau? Yang terbeli di sana ya depanen ya. Nah udah sambil nunggu Aida ya selesai nih Aida helm juga main di tinggal aja. Jadi penuh medanya Aida. Tolong deh kak beresin. Iya. Nah ini mau tanya-tanya sama Claudia. Neng kenapa sih milih kayak beginian? Apa gak ada olahraga lain? Apa kayak catur kayak duduk diem tenang-tenang perempuan. Oke lebih perempuan gitu kak. Misalnya olahraga angkat besi. Ya sama aja ya. Sama aja. Bukan perempuan ya. Ada juga tapi berat ya. Kekatan mana sama dosa? Dosa. Dosa sih masih gak. Oke gimana ceritanya Claudia awalnya? Jadi awal mula tuh aku terjun dunia balap tuh karena diajak papa. Diajak liat-liat event-event. Dan dari sekian ngeliat event itu ternyata aku tuh tertarik mau ikut gitu. Papa tuh atlet? Papa gak atlet tapi dia suka yang adventuran-adventuran gitu. Itu beda sama aku. Iya motornya sama. Oke. Nah ini foto kamu nih. Iya. Ya Allah. Kalau gak iya keren banget. Claudia kamu kalau misalnya kalau dipakai helm begitu mah gak keliatan perempuan. Liat tuh begitu. Kan disangka lelaki. Itu kan motornya berat banget tuh. Kamu bisa handle sendiri? Bisa. Harus bisa ya? Kalau dipegangin gimana? Kali gitu didorongin kan kayak bocah kan. Wurrrr gitu. Itu pertanyaannya gimana? Gak betul ya. Terus jadi ini olahiraganya disebutnya apa? Grass track. Grass track. Grass rumput. Grass track. Grass track. Bocahnya grass track. Itu mah lebih kepribadian lu. Oh iya iya. Mohon ma. Kepribadian itu kalau grass track. Nah ini apa? Grass rumput. Track lintasan. Oh iya iya. Tapi ini gak ada rumput-rumputnya. Oh ada deh itu dikit. Itu rumputnya udah ke gas track. Hahaha benar. Itu baru masuk. Jadi gudul. Betul. Betul. Nah kamu ada saudara gak? Selain kamu tuh ada punya kakak atau adik? Aku gak punya. Eh saudara ada. Ada adik aku? Enggak. Enggak ada kakak. Ada adik. Adiknya laki. Cowok. Nah kenapa papa gak suruh ke adik yang laki-laki kenapa jadi kamu? Karena kan tadinya tuh aku sendiri. Sendiri tuh udah lama. Tunggu-tunggu. Hahaha. Apa lagi sih kak? Aduh pusing saya diprotes mulu. Begini ya sayang. Seumur hidup belum ada cangkir kopi yang di ujungnya dikasih jeruk. Hahaha. Enggak gaul kak. Kak Sanas kalau ke restoran ada ujungnya lemon. Ada ini. Ini saya bikinin. Biar keliatan kayak di kape. Iya tapi ini kan jeruk. Makan bukan lemon iris. Iya. Iya tapi gak papa lah. Namanya juga usaha kak. Iya kan. Minum deh. Minum deh kalau gak tau malu minum. Hahaha. Minum deh kalau gak tau malu kacau nih. Oke 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 cerita. Kenapa bukan adikmu? Jadi aku tuh tadinya udah lama sendiri. Sekitar 12 tahun aku sendiri. Jadi karena tadinya mama tuh di vonis gak bisa punya anak lagi sama dokter. Iya. Pas aku udah SMP kelas 1 mama ngandung. Jadi jauh bedanya gitu. Kamu kelas berapa sekarang? 3 SMK. Oh 3 SMK gitu. Adik? 1 SD. Oh iya emang jauh banget. Hahaha. Jauh banget. Gak sekelas. Iya iya. Gak jauh. Kelas jauh banget ya. Luar biasa. Nah tuh sekarang adikmu lagi dikenalin sama motor juga gak sama papa? Iya dikenalin. Tapi dia lebih ke bola. Oh iya. Untung gak kebalik ya. Benar benar. Yang perempuan main motor. Iya. Adiknya nyulam. Iya. Iya. Betul. Tapi siapa tau emansipasi berikutnya kan seperti itu. Benar benar. Nah jadi sekarang papa itu ya deg-degan gak? Kan Claudia kan gak selalu juara ya. Iya. Ada apesnya juga ya kalau olahraga. Betul gak sih? Betul. Ceritain coba. Ya kalau untuk apa sih di setiap usaha itu pasti adalah kegagalannya gitu. Gak mungkin selamanya kita tuh lurus terus. Pasti ada cobaannya. Cuman dari setiap kegagalan tuh ya jangan pernah putus asa aja buat bangkit lagi. Buat coba lagi gitu loh. Iya. Karena aku yakin tuh kayak di setiap usaha yang aku lakuin pasti bakal ada hasil yang baik juga. Pernah patah tulang gak sih? Pernah. Saya sering patah hati. Wah. Ya bingung dokter mana? Coba lu bawa gas rack tadi tuh. Iya iya. Iya gas rack. Bisa menghilangkan ke patah hatian saya ya. Ya betul. Lu kasih solusi salah juga. Jadi kalau waktu patah tulang katanya gimana tuh Aida tanya tadi. Kalau pas patah tulang itu aku sekitar hampir satu tahun. Satu tahun itu vakum gak balap-balap lagi. Karena emang gak bisa ngapa-ngapain karena kan di bagian tulang ini kan deket ekor. Iya. Kejadiannya gimana sih ya? Jadi kejadian... Bet, tanya Bet jangan bengong aja Bet. Soalnya itu bahaya banget loh kalau di ini kan di tulang belakang tuh bahkan bisa lumpuh loh. Oh iya bener. Itu karena kejadiannya ketabrak atau gimana? Kejadiannya tuh karena kan itu double kan. Tanggulannya double. Double apa sih? Double tanggulan gitu. Double lompat? Iya double lompat. Jadi gak bisa dua cuman satu jatoh. Dari belakang tuh ada lagi yang lompat tapi nyimpanya bukan ke tanah tapi ke... Nunggu ya? Woh loh tadi kena motor peringkannya. Ya bener. Oh udah lo kecil gak kelihatan. Tapi sekarang udah sembuh doang berarti ya. Alhamdulillah. Oke oke oke. Saya nih Kak Sanas kan kalau misalnya si Jahra kan kalau jatoh ditolongin ya? Namanya Claudia. Iya saya ngomonginnya Jahra. Oh iya. Dan juga Z kali bukan J. Iya iya iya. Zahra. Iya bener. Kalau Claudia yang kalau jatoh ditolongin. Saya kalau jatoh motornya yang ditolongin. Saya yang orang ditolongin. Itu suka pilih kasih gimana sih Claudia? Ya udah. Sabar aja. Bet bet bet. Itu tuh Bet. Itu banyak yang nanya. Yang nonton pada langsung WA kesini Bet. Iya 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 iya. Ini pertanyaan penonton ya. Pertanyaan penonton. Iya. Kalau dia udah punya pacar belum sih? Alhamdulillah. Jadi gini ya saya. Iya. Udah punya pacar. Jangan bersedih. Jangan bersedih. Udah serius. Insya Allah. Insya Allah. Anak motor juga? Bukan. Oh bukan. Karena kamu apa? Gak mau. Pokoknya anak motor. Kalau anak motor sama senumai ceritera siapa yang ngurusin? Iya betul. Salah satu kagak ya. Iya iya iya. Oh iya. Emang kenapa gak mau sama anak motor juga? Karena aku udah gimana ya udah tau gitu. Kayak gimana dalemnya gitu. Jadi aku gak mau yang sama-sama. Emang dalemnya bagaimana? Jadi. Jadi ngincar terus. Jadi kepo kita ya. Siapa tau ada anak motor yang datang ke rumah sentul. Ijin mau ngajak satu dari tiga anak perempuanku nonton. Oh iya. Kan jadi pengen tau. Emang anak motor yang lelaki itu bagaimana sih? Eh tunggu-tunggu bisikin aja. Oh iya udah. Apaan? Ada deh. Oh iya iya iya. Tapi kalau dia. Kan udah sering jatuh. Kenapa masih mau juga bawa motor. Jadi pembalap. Mestinya emang apa? Main congkla ke. Atau ya. Merempuan banget gitu. Iya. Kalau udah hobi tuh kayaknya susah gitu ya. Buat ninggalinnya gitu. Oh. Jadi inilah Claudia yang memang perempuan luar biasa. Kita di usia yang muda mulai kelas. 3 SD. Kelas 3 SD udah kenalan sama olahraga ekstrim. Boleh dong ini disebut olahraga ekstrim ya. Iya. Yang betul menantang nyawa keselamatan. Dan Claudia juga sudah pernah jatuh celaka tapi gak kapok. Tapi tetap melakukan lagi begitu ya. Nah jadi sebetulnya pesannya apa sih Claudia buat ini semuanya yang nonton. Ini yang nonton kepada penasaran semua Claudia. Pesan dari aku sih. Jangan pernah takut buat bangkit lagi. Cuman itu aja pesannya. Kalau menyukai sesuatu, mencintai sesuatu. Jangan pernah takut untuk coba lagi walaupun gagal. Walaupun gagal. Oke. Nah sebelum nih kamu udah nelfon Naila kan tadi? Udah tadi. Tinggal nunggu Naila ya? Iya. Lu udah bilang Naila turunnya di mana? Di lapangan mana? Ya dia gak terbang juga kesininya. Gak terjun juga. Gak terjun. Iya dia naik pesawat parkir di depan. Oh. Emang kalau dia terjun kalau jangkut gimana di pohon mangga? Pake apa? Gue sengit pake galang. Coba saya jemput dulu ya. Iya udah di depan kayaknya. Kenapa sih kamu jalannya begitu biasa aja? hehehe. 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 Terjun kayaknya aku terjun bebas. Terjun bebas. Terjun bebas. Emang pake hak tinggi? Iya bisa pake hak. Salah satu keuntungan menjadi penerjun tuh bisa dandan berbagai macam model. Bagis. Ini beneran Naila? Iya. Oh. Biasa ya nanti model baju apa. Terus sekarang kita pake kebaya atau pokoknya tradisional. Jadi bisa berekspresi bebas. Sebebas. Sebebas. Oh. Naila tapi tadi pesawatnya parkirnya udah bener ya? Parkirnya sih gak bener kita turun aja. Oh loncat aja. Oh beneran loncat ternyata pemirsa. Naila mohon maaf payungnya lagi dipinci bentar ya. Bukan. Tadi hujan banget. Bukan payung begini. Payung. Oh. Gue pikir. Itu yang bisa buat jaket. Oh iya 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 iya. Kalau udah gak habis udah rusak buat jaket. Nah iya iya iya. Ayo duduk. Ayo duduk Mbak. Ini kopi udah saya bikinin untuk kopi. Aduh. Terima kasih banyak. Ini berat loh. Ini dibantu dibantu. Berat cinta. Berat loh. Apa bedanya helm motornya si Claudia sama helm motornya Naila? Berat ini enteng Mbak. Oh iya coba. Ini berat. Ini berat banget. Ini berat banget. Coba deh coba deh. Aku taruh bawa aja biar. Bener-bener deh. Coba deh coba. Ini alamat. Payung lagi nih pulang. Nah. Punten ya. Ya. Udah. Orang masuk. Kepalanya kegedean. Enggak bisa. Masuknya. Kepalanya kegedean. Emang harus kayaknya emang harus agak kecil ya Mbak. Harus kompres kalau enggak nanti lepas. Kalau enggak nanti tebrang. Oh. Emang begini mulutnya. Mulutnya ke tengah. Kagak masuk semuanya Mbak. Tapi Aida harus cobain ini nih. Waduh. Ini berapa kilo Mbak Nayla? 12. 12 kilo saja pemirsa. Wih deh. Astagfirullahaladzim. Saya gendong. Oke di depan ya. Satu. Dua. Tiga. Ayo udah kayak gendong merah. Gendong merah gini. Diatifannya gitu. Nay. Coba iya buka. Udah, sudah, kasihan. Udah, sudah. Udah. Nay nggak bisa kebuka. Ini benernya yang panas. Ini benernya yang panas berikut. Misalnya ini mesti ngikut sama saya. Ini udah bisa nih, bajunya udah bisa dipakai, tinggal dimasukin, tinggal cus gitu. Jadi pas kalau udah nyampe ke darat gitu ya. Iya itu ya, atau model nyesot kayak saya. Nyesot, oh stop. Nay kesian, palanya peang nih Nay. Ayo bukainya gimana Nay? Begini amat, nasib saya ya. Ini tadi katanya, tahan ya, tahan ya. Tunggu tahan. Iya. Wah, cantik banget. Cantik, cantik, cantik. Ini aku bantuin, aku bantuin. Ini buka, buka, buka. Aduk, aduk, aduk. Aduk, 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 aduk. Kesejukan, ilang mata kunjung datang. Menghapus, dahada jiwaku akan cinta sejati. Betapa sempurna dirimu di mata hatiku. Tak pernah ku rasakan damai sedamai bersamamu. Tak ada yang bisa, yang mungkin kan mengganti tempatmu. Kau membuat ku merasa hebat. Karena ketulusan cintamu, ku merasa teristimewa hanya. Hanya karena, karena cinta kau beri padaku sepenuhnya. Buat ku selalu merasa berarti. Kau membuat ku merasa hebat. Karena ketulusan cintamu, ku merasa teristimewa hanya. Kau membuat ku selalu merasa teristimewa hanya.